Realisasi belanja daerah APBD Kota Madiun tahun 2022 dinilai cukup baik, pasalnya realisasi belanja daerah mencapai 88,92 persen. Sementara itu DPRD Kota Madiun akan membentuk panitia khusus dalam pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Kota 2022. Hal itu disampaikan Wali Kota Madiun Maidi dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Madiun 24 Maret 2023. Dalam laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ Wali Kota tahun 2022 diketahui realisasi belanja daerah dari target Rp1,310 triliun terrealisasi Rp1,165 triliun atau 88,92 persen. Sementara itu untuk pendapatan daerah tercata dari target Rp1,014 triliun terrealisasi Rp1,060 triliun atau 104,54 persen. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan realisasi belanja daerah 88,92 persen tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Beberapa proyek dapat dilakukan efisiensi anggaran. Sementara itu tahun 2023 ini Pemkot tetap mengoptimalkan belanja daerah sesuai dengan ketentuan. Dan belanja daerah itu tidak terserah satu namanya ya. Kalau proyek itu harganya Rp110 miliar, dia dilelang Rp9 miliar. Itu tidak bisa akan dioptimalkan sebelum perubahan anggaran. Contohnya, laptop itu anggaranya 53, tapi mau habis 40 sekiat. Ini terus langsung digambelokan itu. Kulip topnya tidak bisa, ini berubah. Jadi artinya apa? Silpa yang belum bisa dibelanjakan itu harus melalui perubahan anggaran. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Adiraya mengatakan legislatif telah membentuk panitia khusus untuk pembahasan LKPJ Wali Kota tahun 2022 tersebut. DPRD juga mengapresiasi atas realisasi belanja daerah yang telah dioptimalkan. Dengan serapan anggaran yang cukup tinggi, berarti perencanaan juga tepat dan maksimal. Dan itu juga kita harus apresiasi bagaimanapun serapan belanja tersebut merupakan program dan visi-visi bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Dan itu harapan kami juga terjadi di tahun-tahun anggaran berikutnya. Saat ini juga kita bentuk pancus dan Alhamdulillah sudah tersusun. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan itu segera mungkin untuk kita mengendalikan LKPJ dengan memberikan rekomendasi kepada daerah. DPRD Kota Madiun mentargetkan pembahasan LKPJ Wali Kota Madiun tahun 2022 dapat selesai 10 hari ke depan. Hasil pansus nantinya akan dilaporkan kepada Wali Kota Madiun tanpa harus melalui rapat paripurna. Kris Wanto, JTV Madiun